Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 di depan patung kuda Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 9 tahun ketemimpinan Jokowi menjadi sorotan karena terjadi kerusuhan. Berapa orang tuh? Dua ya? Kelantikan tiba-tiba saling memperlokasi yang tiba-tiba pencegat apa-apa ter akar bomber. Tiga, 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 tiga. Tarik ke belakang, belakang, tarik ke belakang. Masa yang semula terbagi menjadi dua kelompok yaitu di sebelah kanan dan kiri patung kuda menyaksikan aksi kekerasan ketika kelompok di sebelah kiri berhasil menerobos bari KD dan merusak tawan berdiri bahkan membakar mbaan. Meski polisi telah memberikan imbauan agar situasi menjadi tenang dan komisif, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh masalah. Polisi berusaha menghalangi mereka yang berusaha menerobos bari KD dan akhirnya beberapa dari mereka yang diduga menuju provokasi berhasil diamankan oleh akar rakyat. Sementara itu, kelompok masa di sebelah kanan patung kuda tetap menjalankan aksinya dengan tertib dan tidak terpancing oleh tindakan serupa. Kapolres Metro Jakarta Pesat, Komersusat Yopurnomo Sombro, mengkonfirmasi penangkapan dua individu yang mencoba menerobos bari KD. Situasi semakin memanas ketika sebagian masa membakar ban dan meruntukkan bari KD beton di depan patung kuda. Mereka menungkuk dua ban sepeda motor di atas kawan berdiri, melumurinya dengan bensin dan membakarnya. Kemudian melemparkannya ke balik bari beton yang menghalangi mereka. Beberapa di antara mereka juga meruntukkan bari beton yang menutup akses jalan menuju Istana Merdeka dan ada yang melempari botol ke arah polisi. Aparat kepolisian yang berjaga di balik bari KD segera bersiaga untuk menghadapi potensi tindakan anatis lebih lanjut dari para mahasiswa. Di sisi lain, beberapa mahasiswa yang berorasi dari mobil komando meminta masa untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aksi demonstrasi ini diadakan sebagai tanggapan terhadap putusan MK yang dianggap dapat memperkuat praktik KKN dan juga sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap sembilan tahun kepelimpinan Jokowi yang dianggap telah menghianati semangat reformasi. Tuntutan ini mencakup isu-isu seperti hukum, ham, komersialisasi, pendidikan tindakan represif aparat, konflik agrarian, dan investasi yang dianggap merugikan hak-hak rakyat. Demikian Junius TV melaporkan.